Hmm, ini setup kok sepi-sepi banget ya, cuma ada keyboard, mouse, mousepad, terus juga ada monitor satu doang. Kira-kira dikasih apa lagi ya, yang bagus tapi juga fungsional gitu. Hmm, wah, iya, bener juga. Kita bisa pasang soundbar. Jadi ini adalah Razer Leviathan V2X PC Gaming Soundbar. Nah, biasanya kan kalau kalian lihat videonya DKI-D, setup kita itu biasanya ada kayak semacam speaker 2 di kiri dan kanan, dan ya saya bosen lah ya pakai speaker itu kayak setupnya nggak gonta-ganti. Nah, kebetulan Razer kirimin kita sebuah PC soundbar yang seharusnya kalau secara ukuran, kalau dimasukkan ke dalam sini ya, itu masih bisa masuk. Nah, ini kalau misalkan masih di dalam box-nya aja bisa masuk, siapa lagi? Kalau kita buka dari box. Terus kalau dari selling point-nya di sini ya, yang jelas dia udah Razer Chroma RGB, di mana kalau misalkan kita punya ekosistem-nya Razer, periprol-nya Razer, kita bisa sambungin semua RGB-nya, cuman sayangnya kita nggak punya, ada sih sebenarnya ya Razer ya, cuman kita malah setup aja, jadi kita bahas speaker-nya doang. Dan untuk selling point-nya dia ada kayak macam PC soundbar terus compact desktop form factor, yang berarti kalau misalkan kalian punya laptop, nah laptop itu kan sekenceng-kencengnya laptop, walaupun dia pakai Harman Kardon, Bang N. Olsen, tapi nggak bakalan bisa menyaingi powernya speaker eksternal. Nah, soundbar-soundbar kayak gini bisa membantu karena secara desain, secara space, dia nggak makan banyak. Ini kalau secara dimensi, di sini nggak ada, jadi nanti kita coba lihat aja ada ukurannya nggak sih di sini? Wow, ini ada ya, jadi panjangnya itu 400 mm, lebarnya 71 mm, dan tingginya 77 mm. Untuk bobotnya sebenarnya kalau dibilang portable, masih uki lah, karena di bawah 1 kg 845 gram, cuman sayangnya dia ini nggak pakai baterai, jadi harus dicolok ke power, jadi bukan sesuatu yang portable sih sebenarnya. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka. Wow, ini dia untuk brand-brand gede, memang sekarang itu kalau kita lihat, dia gempar mengcampankan kayak semacam go green gitu, jadi box-boxnya ini udah pakai box yang di-recycle. Dan langsung aja sekarang kita buka, di dalam paket pembeliannya ini ada, wah ini ada kayak caranya instalasi dia, jadi dia pakai type C, posisinya yang benar kayak gini, ada posisi duduknya juga, power on juga. Nah, ini sih dia nggak go green sebenarnya ya, karena orang pasti tahu kalau tombol power itu yang ini, nggak usah di-print di sini gitu, karena nambah-nambahin tinta gitu, jadinya nggak go green. Wah, ini Razer ini kempennya kayak kurang gitu berarti ya. Terus kita juga dapat kayak semacam selongsongan kayak gini, dan ini adalah speakernya. Wah, speakernya sih kalau misalkan dia belum nyala, nggak terlihat gaming look sama sekali. Yang terlihat gaming look cuma ada logo Razer di sini, yang bisa kita temukan juga logo Razer itu banyak di Indomaret, biasanya di kulkas ya. Ya, gitu lah ya. Terus kita juga dapat kabel, kabelnya ini kabel gaming nggak nih? Wah, kabelnya ini kalau misalnya kita pakai di HP, dia bisa sih ya, letter L seperti ini. Jadi kalau main HP kan posisinya gini nih. Cuman ya berat ya, karena kabelnya ini lumayan gede. Dan kita juga dapat semacam welcome card dari Razer seperti ini, user guide. Udah sih, gitu doang. Dan harganya untuk Razer ini kalau sellnya di marketplace itu dijual sekitar 1,6 juta rupiah. Bukan sebuah soundbar yang murah ya. Karena kalau kita ngomongin soundbar, udah banyak dari Xiaomi aja harganya itu setelah 600 ribu. Belum Vivan, belum Soundcore. Itu banyak banget yang harganya di bawah 1 juta. Nah, ini 1,6 juta. Kalau misalnya kita bandingin dengan kompetitornya, dengan harga yang sama itu ada soundbarnya XP dan juga ada Soai. Sebelum kita pasang, kita coba lihat dulu. Oh, ini ada woofernya di sini ya. Jadi ini harusnya si bus, dia bakalan mentah-mentah seperti ini. Kalau misalkan powernya lagi gede, untuk softwoofernya ada di belakang 2. Oh, ini ada USB-nya di sini. Kenapa dia tadi letter L? Karena kalau misalkan dipasang, nah, ini harusnya kayak gini ya. Nah, seperti ini. Jadi secara cable management, dia terlihat lebih rapi juga kalau tampak belakang. Terus untuk tombol-tombolnya, di sini ada tombol untuk Bluetooth. Jadi dia bisa dikoneksikan dengan Bluetooth. Bisa pakai Type-C juga. Terus ada volume up and down, tombol power. Dan ini adalah tombol untuk ganti mode. Oke lah. Dan untuk setup-nya, kita coba kita taruh di sini ya. Kalau sesuai buku panduannya tadi, kira-kira posisinya seperti ini sih ya. Tapi harusnya yang bagus itu di bawah monitor. Tapi saya penasaran, apakah ini bisa langsung connect ke USB-C monitor saya? Set. Terus kita nyalakan tombol powernya. Wow, bisa ya. Wah, tapi kalau kayak gini kabelnya jadi enggak bagus ya. Kita taruh-taruh di bawah gitu aja kabelnya. Nah, harusnya nanti secara cable management, kita bisa tata lagi lah lebih rapi. Karena kalau kalian lihat, di sini juga ada kayak semacam cable tip-nya, bawaan dari Razer. Jadi bisa lebih rapi juga. Wow, ada warnanya. Cuman warnanya ini warna-warna yang RGB yang bagus, menurut saya adalah yang enggak kelihatan. Jadi lampunya itu enggak kelihatan, ambient light-nya doang yang kelihatan. Kayak gini ini bagus, karena kita enggak tahu nih letak lampunya ada di mana, tapi ambient light-nya bisa memancar gitu. Tapi kalau misalnya kita angkat, ya kita tahu ya akriliknya ada di sini. Cuman kalau kayak gini kan dia tersembunyi gitu maksud saya. Karena dia bisa nyambung Razer Chroma RGB, berarti ini kita harus connect-in ke PC sih ya. Enggak bisa ke monitor-nya. Kalau bisa ke monitor, bisa. Bisa nyala doang dengan mode Bluetooth, tapi enggak bisa connect suara ke PC dan enggak bisa connect ke aplikasinya. Karena di monitor-nya enggak ada aplikasi Razer Synapse-nya. Jadi sekarang kita pindah colokin ke PC. Nah kalau kita connect-in ke PC langsung, software-nya itu langsung pop up untuk minta install ya. Jadi dia pakai Razer Synapse seperti biasa. Ini masih installing, udah centang. Dan kita coba langsung buka aja ya Razer Synapse-nya. Apakah udah bisa terbuka? Karena dia masih install dulu untuk Razer Cortex juga. Jadi Razer ini enaknya kalau brand-brand gede kayak gini, satu aplikasi itu untuk bisa hampir semua periprol-nya Razer. Jadi kalau yang biasanya harga-harga entry-level, saya enggak usah sebutin brand-nya, kalian udah tahu lah ya. Biasanya beda mouse, itu beda software. Dan di PC saya yang Huawei ini ternyata dia enggak bisa diakses ya Razer Synapse-nya. Jadi ya kita coba lagi lah. Kita coba di laptop yang ada di sebelah saya ini. Ya repot dong ya. Jadi harus cepat-cepat kabel lagi. Ini karena bisa jadi contoh buat apa sebuah soundbar. Karena seperti yang saya bilang tadi, sekenceng-kencengnya laptop, speaker-nya itu pasti enggak bisa ngalahin speaker eksternal. Nah kita coba di laptop ini, kita tombol power-nya. Nah ini ada suara butuhnya juga. Tuh, dia langsung pop-up software Razer Synapse. Ini kalau kita lihat untuk installasi Razer Synapse-nya, karena ini tadi versi lama, dia harus update-update-nya lumayan lama. Setelah di-update, ini juga masih starting. Jadi tolonglah ya Razer-nya ini udah sekelas Razer. Lama banget untuk install software aja ya. Jadi ya dia memang satu software, kayak satu portal buat semua peripiro-nya, tapi ini lama banget. Jadi Rodi juga tolong bilang ke Razer-nya. Ini lama banget. Benar-benar terlalu lama. Ini starting aja dari tadi ya. Apa kita enggak usah cobain pakai software lah ya? Sabar deh, sabar dulu. Kita cobain dulu. Karena ini kayak udah hampir, ini ada 2 jam kita nunggu. Enggak ada sih, itu lebay sih. Enggak nyampe sih. Ini udah kayak kerasa lama gitu. Karena menunggu itu kan membosankan. Di hadis pun ada loh menunggu itu membosankan. Ada di hadis. Cuma saya lupa ayat berapa ya. Nah ini starting-nya juga lama banget ya. Apa kita cobain sound-nya dulu, sambil kita nunggu software-nya kelar. Entah kapan ya. Jadi kita cobain untuk kualitas suaranya. Jadi sekali lagi Razer, tolong ya ini speaker. Eh speaker lagi software-nya, tolong dibenerin lah ya. YouTube siapa nih gak premium nih? Kacau. Kayaknya ini buat tes gadget muka. Ya ini kita cobain untuk suaranya. Wah. Suaranya balance ya. Frekuensi low, kedengar, mid-nya juga kedengar. Belum masuk ke tribut. Ini volume-nya di... Sebentar, ini saya polkan dulu yang di Razer. Udah mentok dulu. Terus yang di sini saya mentokkan juga. Udah paling mentok. I just wish you knew. Udah paling mentok, gitu paling mentok, ini mentok. Jadi ini volume-nya seratus-nya kira-kira seperti ini. Suaranya balance, tapi suara bass-nya juga masih powerful gitu. Sekarang kita coba lagu-lagu yang... Nah ini masih ada triplenya nih. Nah, triplenya juga masih kerasa. Jadi karakter suaranya sebelum kita coba di software ya, suara default-nya itu dia balance. Kayak gini. Ini volume-nya paling kenceng. Dan dia gak gembret. Wah, ini software-nya udah selesai. Jadi itu kualitas suaranya, emang agak tricky kalau misalkan kita membahas... Oh, ke-close lagi res. Reser sign-nya ke-close. Yeah! Oh, enggak. Tapi ternyata setelah udah dibuka, dibuka lagi dia cepet sih. Tapi gak mau connect. Kesepikan ya kesepikan. Cabut solo. Coba kita cabut solo ya. Oh, iya lah. Untuk kita coba di PC Huawei, di laptop ini gak bisa. Tapi tadi katanya di komputer Tomo bisa. Jadi nanti kita B-roll aja. Karena tadi udah sempet kita cobain untuk bisa custom equalizer. Dia bisa diatur juga untuk RGB-nya. Tapi entah kenapa ini software-nya res. Di Huawei gak bisa. Di Huawei malah gak mau buka. Di sini bisa buka saya res. Tapi dia gak ke-detect sama ini. Jadi ya semoga aja ke depan diperbaikilah. Atau dia gak support dengan laptop yang bukan res. Ini laptop sama-sama R-nya padahal inisialnya. Tapi ini real me. Oke, jadi sekarang kita cobain mode Bluetooth-nya lah ya. Karena dia ada Bluetooth-nya juga. Cuman sayangnya walaupun dia support Bluetooth, tapi dia gak ada baterainya. Jadi gak portable. Sayang banget kalau misalkan bisa Bluetooth tapi gak portable. Itu kayak percuma gak sih ya? Jadi bisa dibawa kemana-mana. Bisa pakai Bluetooth. Tapi gak portable. Jadi kalau misalkan kita mau ganti, kita tekan dulu mode Bluetooth-nya. Dan dia akan ganti warna. Nah warna biru itu menandakan kalau dia lagi ada di mode Bluetooth. Nah ini ya. Jadi kita tekan dua kali. Terus dia akan muncul Razer Leviathan. V2X seperti ini. Leviathan itu bukannya sihirnya Harry Potter. Levyosa. Bincardium Leviosa. Bincardium Leviosa. Wah, kalau pakai Bluetooth, lampunya bisa ngikutin musik ya. Bisa ngikutin equalizer-nya. Ini kalau misalkan saya stop, tuh, coba ganti lagu deh. Lagu yang gak copyright. Wah, terpaksa pakai lagunya Tomo ini. Udah lama gak pakai. Tapi karena dia gak copyright ya gak apa-apa lah ya. Kita coba equalizer-nya ini. Gak nyambung sih ya. Tapi ya berubah-ubah lah. Menandakan kalau kita lagi detail musik juga aja lah ya. Coba bass-nya. Oke sih, suaranya tuh balance. Tapi kalau dibilang pop-up-pop banget, enggak sih ya. Jadi intinya itu, untuk sebuah soundbar ya. Soundbar itu sebenarnya brand itu pintar cari cuan lah. Jadi contohnya, sebuah monitor. Gak ada kameranya. Jadi brand berlomba-lomba bikin webcam yang bagus. Terus, sekenceng-kencengnya sebuah built-in speaker di monitor, di laptop itu juga pasti kurang kenceng suaranya. Jadi, makanya dibikinlah soundbar. Cuman, kalau kita ngomongin soundbarnya Razer ini dengan harga 1,6 juta, menurut saya akan agak susah diterima di masyarakat Indonesia ya. Karena harganya yang terlalu mahal. Terus, dengan 1,6 juta-nya ini, dia belum bisa bluetooth. Jadi, fungsinya itu cuman dipakai sebagai PC sound gaming. Cuman di bawah monitor seperti ini. Jadi, kalau misalkan sebenarnya di bawah TV, asalkan TV-nya itu ukurannya segini, ini kayak berapa? 24 inch ya. Asalkan monitornya gak terlalu gede, 24-32 inch masih oke. Kalau misalkan TV-nya udah 55 inch, soundbarnya itu biasanya ada sendiri. Jadi, dia lebih panjang gitu. Kalau pakai ini ya cukup, tapi secara lux kayak timpang gitu. TV 55 inch dengan soundbar yang sekecil ini. Terus, kalau misalkan kalian punya laptop yang Razer juga, terus pengen nyambungin dengan Razer Chromanya, punya keyboard dan mouse Razer juga, pengen nyambungin dengan Razer Chromanya, ya yang paling cocok adalah Razer Leviathan ini. Karena secara ekosistem, dia bisa langsung connect gitu. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja. Kalau kelebihannya ya, dia Razer. Jadi, dia bisa kelebihannya dia Razer. Karena dia Razer. Jadi, maksud saya, kalau misalkan kalian punya ekosistemnya Razer, semuanya Razer itu, dia bisa connect dengan RGB. RGB-nya ini bagus kok, bukan RGB yang alay, kecuali kalau diangkat kayak gini ya kelihatannya alay. Tapi kalau kita taruh di bawah kayak gini, tuh, jadinya itu kayak, dia floating gitu. Speakernya itu kayak melayang gitu jatuhnya ya. Terus, kelebihan lain, suaranya balance. Tapi kalau dibilang powerful, untuk sebuah 1,6 juta, kalau kalian cari speaker yang benar-benar powerful, ya masih banyak opsi lain speaker yang lebih powerful, walaupun ukurannya nggak se-compact ini. Ada inisialnya P, benar-benar kita pernah bahas juga, itu dapat buffer 1, Twitter-nya 2. 900 ribu harganya. Kita sebut aja nggak apel ya, Polytron. Cuman kalau kalian carinya yang memang compact, mejanya kecil, ya ini pas. Tapi, kesimpulannya dengan harga 1,6 juta, menurut saya masih terlalu mahal sih ya. Kecuali kalian memang penggilannya Razer, terus kalian udah punya ekosistemnya Razer, semuanya Razer, itu masih cocok sih. karena dengan harga 1,6 juta, ya itu tadi kekurangannya yang paling saya sayangkan adalah, dia udah butut, tapi harus pakai kabel, power gitu. Jadi nggak bisa portable ya, bisa portable kita bawa kemana-mana, kita colok-colokkan, tapi kan masih ada kabelnya gitu. Bukan portable yang benar-benar portable. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Ini kalau misalkan ditaruh atas gini, woy, bagus tapi ya, gini nih. Kalau ada dua, bagus nggak sih? Jeleknya. Jelek, karena ada kabelnya. Ya, gitu ajalah. Saya Dika Slebudi, and see you on the next video. Bye-bye.